Intro Assalamualaikum, halo semuanya dimanapun anda berada Semoga sehat selalu dan bahagia Selamat datang di Unilaser Channel yang baru bergabung Dan terima kasih yang sudah subscribe juga Dan terima kasih juga yang sudah menanti video-video saya Insya Allah saya akan upload setiap hari Nah hari ini pemirsa saya mau bikin kue butter cake Nah karena di Inggris ini terkenal dengan kue-kuenya yang dengan tipe butter cake Jadi apapun itu kebanyakannya itu butter cake kayak lemon cake Terus apalagi sponge cake, fruit cake Apalagi yang berjenis-jenis butter cake deh pokoknya ya Dan saya punya blackberry yang ada di frozen Yang sudah di frozen Nah ada juga strawberry yang di frozen Dari stok panen-panen juga Dan saya juga punya plum Ini plum ini saya dikasih dari teman mertua Baik banget ya Saya juga punya papasri Pokoknya nanti saya geprak-geprok-geprok Berapa macamkah butter cake ini yang akan jadi Satu macam kue dengan berbagai macam jenis kue Dengan rasa yang berbeda pastinya Oke jadi bahan dasarnya butter cake saja Oke kalau gitu siap-siap kita bereksekusi ya Di sini sudah ada gula Sudah saya timbang dengan 9 telur saja Kira-kira berapa banyak macamkah kue yang akan jadi Kita buktikan saja 4, 5, 6 atau gak tau Oke Nah sekarang Nah tipe untuk butter cake ini juga Bisa dicampur langsung Semuanya dicampur aduk Misalnya gula, telur, butter, susu Dan tepung semuanya diaduk menjadi satu Itu bisa Dan hasilnya itu lebih Apa ya kayak sokek kapas gitu ya Dia kering Nah kalau seandainya di mixernya itu Dengan teknik sebagian-sebagian Seperti telur, gula, dan butter Setelah halus dan semuanya merata Baru dimasukin susu dan tepung Itu hasilnya akan lebih moist Jadi tergantung seleranya Suka yang mana Suka yang moist Atau lembab-lembab di dalam Atau suka yang dry Atau kering Dia Jadi dia agak lembut Tapi kering Nah tergantung saja Nah kali ini Saya bikin yang tipe moist saja Karena ini untuk berbagai macam jenis kue Nah kalau biasa-biasanya Kalau kue ulang tahun Saya biasanya langsung sekaligus Karena nanti dilapisin dengan berbagai macam Krim atau buttercream dan sebagainya Jadi ikut moist Tapi karena Ini saya mau bikin untuk berbagai macam cara Jadi saya teknik yang setengah-setengah saja Duh ngerti nggak ya Semoga aja ngerti ya Pokoknya lihat aja nanti Oke kalau gitu Sekarang saya siap-siapin dulu ini gulanya Dan ini Ada 9 butir telur ada disini Semuanya Pastikan telurnya Kalau mau bikin kue itu Dalam keadaan room temperature Jangan telur dalam kulkas ya Nanti kuenya bantat karena dingin Jadi jangan Oke kita campur dulu semuanya disini Nah kalau butter Ini butter Ini butter atau margarin atau apalah Nah butter ini boleh Kalau dalam keadaan dingin Nggak masalah Jadi butter juga Kalau nggak tercampur rata Juga nggak masalah Karena butter ini sifatnya Melted atau mencair Tapi jangan untuk telur Kalau mau kuenya Mengembang sempurna Tidak bantat Oke kalau gitu Sekarang Saya masukin juga Ini butter Hampir jatuh Masukin juga butternya Saya jarang-jarang ya Kalau bikin kue Sayanya juga ikut tampil Biasanya hanya tangan saya aja Tapi Kali ini saya mau tampil juga Dengan saya-sayanya juga Biar sekali-kali berubah ya Nah kalau di channel Unisimple Cooking juga Hanya tangan saja Kenapa hanya tangan saja Biar konsentrasi nontonnya Tapi karena ini saya vlog Vlog Kehidupan sehari-hari Atau daily vlog Ini nggak apa-apa aja Saya tampilkan diri saya juga Biar nggak hoak ya Biar berarti saya Bener-bener yang masak Oke Sekitar segitu Sebenarnya ini hanya untuk telur Tapi biasanya saya pakai sih Nggak apa-apa Karena ini terlalu lembut juga semuanya Oke Tidak ada gitu aja Nah kemarin-kemarin juga banyak yang bertanya Mixernya merek apa Ini mereknya House House Ride House Ride Apa ini ya Biasanya ini mixer Mesin-mesin berat Dan biasanya digunakan di industri Tahu dia Biasanya juga produksi untuk Kayak mesin-mesin kopi Jadi mixer bebas Nggak harus mixer yang mahal Atau mixer yang murah Kalau zaman dulu malah pakai kocok Pakai tangan Bebas aja Mau apa yang penting Semuanya tercampur Udah gitu aja ya Nggak usah dipermasalahkan Mau mixer apa Yang penting nanti hasil kuenya ya Nggak perlu mixernya Oke Kecuali buat dagangan Dengan yang Skala produksi yang besar Atau rumahan Yang emang ordernya Betul banyak ya Boleh lah Membuat investasi Nah kalau saya ini Karena Richie yang beli Dia yang milih Maunya saya sih Yang biasa aja Oke Karena Richie bukan tukang masak Atau tukang bikin kue Dia nggak ngerti Jadi mau surprise Dibelilah yang merek ini Pemirsa Oke Kalau gitu Sekarang kita nyalain Ada speednya Terus ada timernya Ini Speednya ada disini Mau dari 1 sampai 8 Kecepatannya Terus waktunya juga Boleh kita tambahin Atau dikurangin Bebas aja Atau otomatik pun boleh Sudah dihidupin Kita mulai dengan Kecepatan Ini ada penduduk Kecepatan timernya Berapa lama Saya juga boleh Pakai Karena mixer ini Kekuatannya ekstra Jadi saya untuk Hanya mengocok Gula telur Dan Apa Butter ini Cukup 2 menit Saja Sekarang saya ganti Ininya Kepalanya Karena sekarang saya Saatnya untuk Masukin Terigu Susu Dan baking powder Oke Ini saya Selesai pakai ini Sekarang saya ganti Nah ganti dengan yang Matanya seperti ini Atau Apa pengaduknya seperti ini Bukan mata pengaduk Masukin Sudah selesai Jadi Totalnya Hanya Sekitar 4 menit Saja Mengaduk Disini Sekarang akan Sudah jadi ini Gak apa-apa Seperti ini Adonannya Nanti lihat saja Hasilnya Oke Ini adonan yang pertama Saya bagi Sebagian Tambahkan Lemon Tepuk seperti ini Untuk menghilangkan Udara yang terperangkap Oke Sudah selesai Tinggal di oven Ini ada Blackberry Disini Blackberry Frozen Tinggal masukin Aja Kesini Oke Sudah deh Begini Aja Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Jadi saya oven dulu Sekitar 10 atau 15 menit saja Biar base-nya ini Gak mentah Nah Jadi di Di ovenin dulu Bagian bawahnya Oke Ini yang sudah masak Tinggal Di Masukin Plum Di atasnya Bebas saja Potongan Plumnya Taburin dengan Lemon Gula Gula Dalam keadaan dingin Oke Gula B 몰� conquered Gula Daci 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 Ini pah pasri-nya segini saja. Ini supaya tidak menggembung, jadi disepertiin saja. Terus saya alasin ini biar tidak turun pada saat di oven. Ini terbuat dari keramik ya, ini khusus buat baking. Nah ini saya angkat dulu, nah ini sekarang masih basah di bagian sini, tapi dia tidak menggelembung disini sudah kering, sekarang saya masukin lagi ke oven tanpa penahan dan dia tidak akan bakal menggembung. Nah ini yang tadi masih ada sisa adonan. Masukin adonan kue ke sini. . . . . . . Nah, pemirsa udah semua segini Jadi satu adonan dari sembilan telur Jadinya lima macam kue yang berbeda rasa Berbeda ya semuanya Ini tadi plam Dengan namanya pie scramble Terus yang ini Yang kecil buat Dallas ini Ini bisa dikategorikan termasuk marble cake Dengan coklat chip Saya modifikasi Ini namanya puff strawberry cream cheese Tama pakai cream cheese juga Dan strawberry asli tadi Nah, yang ini lemon cake Nah, ini lemon cake-nya Dan ini yang besar ini blackberry Oke, kalau gitu sekarang semuanya siap untuk di oven Lumayan juga ya kocar kacir tadi Nah, banyak pertanyaan Mbak Yuni kalau masak kok enggak berantakan ya enggak kemana-mana Itu adalah kebiasaan Nah, udah lima segini dapur masih aja tetap gini ya Saya enggak bisa masak-masak kalau dapur kadang keadaan kotor Enggak bisa berkarya sama sekali Saya mau kalau saya bermasak atau bikin kue atau apapun Makanya dapur milik saya Enggak boleh orang datang ke tempat saya untuk membantu atau mengganggu Intinya saya itu enggak bisa masak kalau dalam keadaan berantakan Pasti saya beresin dulu baru saya mulai lagi Saya beresin dulu baru saya mulai lagi Nah, begitulah ini juga seperti itu Jadi, satu dulu beresin masukin ke mesin cuci atau saya cuci sendiri Ini enggak ada ya Enggak ada cuci piringan Sudah saya masukin ke dalam mesin pencuci juga Dan sebagian yang enggak bisa dimasuk dalam mesin pencuci saya cuci langsung Enggak saya tumpuk-tumpuk Kalau saya tumpuk-tumpuk itu kepala saya udah mumet duluan Saya enggak konsentrasi mengerjain yang mana duluan Karena yang saya lihat itu adalah kotoran Bukan lagi fokus ke yang akan saya masak Emang agak sedikit ribet sana-sini Tapi kalau udah terbiasa lebih nyaman dan enak jadinya Oke, kalau gitu sekarang siap di ekskursi perpisah Ini sekitar 200 atau 200 derajat celcius Ya sekitar Kalau yang tipis-tipis seperti ini 45 menitan Apalagi yang ini sudah mateng sebagian Ini juga sudah mateng sebagian Nah, ini kecil Ini sekitar 30 menit atau 45 menit Nah, kalau yang ini benar-benar belum masak sama sekali Dan juga loyangnya tebal Ini bisa membutuhkan waktu 1 jam Atau 1 jam 20 menit sampai segitu deh Cek open masing-masing Kalau udah terbiasa memasak-masak kue seperti ini Udah bersahabat dengan open masing-masing Oke, karena setiap open itu berbeda-beda Ini saya masukin dulu di bagian atas Oke, ini juga di bagian atas Karena ini kan Oke, gak apa-apa begitu saja Ke bagian bawah saja Nah, ini juga sebentar saja masaknya Dan ini juga Masukin di bagian sini Terakhir yang kecil Saya masukin aja di bagian sini Udah, semuanya sudah masuk Terus kek Saya yang diptin Udah, sekarang saya tutup dulu Star selamat menikmati 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 Terima kasih. 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 Terima kasih.